Salah satu sifat dasar manusia di dalam Al-Quran Allah sampaikan sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk keluh kesah. Pada dasarnya dan pada umumnya demikian. Sebentar lagi hujan, sudah ada yang mengeluh. Eh hujan. Hujan mengeluh. Tidak hujan, mengeluh. Kapan hujan ini? Udah panas dari kemarin. Ada hujan. Udah hujan, marah-marah. Apabila diberikan kesulitan, diberikan masalah, diberikan kesempitan, dia mengeluh. Apabila diberikan kebaikan, kebahagiaan, kelapangan, dia kikir, dia pelit. Ini tabiat manusia. Supaya kita tidak termasuk kepada dua hal itu. Tidak termasuk yang disebutkan di surat Al-Ma'ariz di ayat 20 dan 21-nya, di ayat 19. Maka rumusnya dua juga. Disebutkan Rasul, disampaikan Rasul dalam hadis diwet imam muslim. Memandang bahagia saja, kita beda-beda. Betul? Seorang yang belum nikah, bahagia kalau dia nikah ketemu jodohnya. Seorang yang belum punya anak, bahagia kalau kemudian punya anak. Seorang pengangguran tidak punya kerjaan, bahagia kalau dia bekerja. Nah, alat ukur bahagia juga berbeda. Kalau ngajak orang, membuat orang ingat kepada Allah, mengajak orang yang tidak bisa ngaji jadi ngaji, mengajar orang yang tidak bisa ilmu pengetahuan, dipelajari ilmu pengetahuan, itu kebahagiaan juga. Nah, sehingga apa rumusnya? Kalau dalam hadis diwet imam muslim, Rasul bersabda, Dari Syuhair bin S.A.W. semoga Allah meredainya. Dia berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, Sungguh menacubkan orang beriman itu. Urusan orang beriman itu, urusannya menacubkan. Kenapa? Sesungguhnya urusannya seluruhnya adalah baik. Tidak ada satu orang pun yang memiliki hal seperti itu, kecuali orang yang beriman. Apabila dia diberikan kemudahan, kelapangan, diberikan rizki, maka dia bersyukur. Pakana khairullah dan syukur itu jadi baik buat dirinya. Dan apabila ditimpakan musibah, kesulitan, maka dia bersabar. Sabar pun jadi kebaikan buat dirinya. Jadi jawabannya ini, supaya tidak berkeluh kesah, Supaya kita menjadi orang yang kona'ah, Merasa cukup dengan janji dan jaminan Allah, Kita harus punya dua hal ini, syukur dan sabar. Kenapa harus bersyukur? Sedikit diantara hamba Allah yang pandai bersyukur. Ini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Bersedikit dari hambaku yang bersyukur. Surat Sabah ayat 18. Padahal jelas, ayatnya saya yakin semua hafal. Surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kepadamu, Bahwa siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat baginya. Siapa yang tidak bersyukur, sebaliknya berarti yang kufur, Maka azab Allah sangat pening. Nah terserah hidup ini mau kita isi syukur atau tidak, Kembali kepada kita. Gimana supaya bersyukur rumusnya? Satu, rumus yang paling mudah adalah, Lihat ke bawah. Rasul bersabda, Lihatlah kepada orang yang aspal di bawah. Lihatlah yang ada di bawah kalian, Dan jangan lihat kepada yang di atas kalian. Karena yang demikian itu akan meremehkan, Menghilangkan nikmat Allah bagi kalian. Yang kedua, kenapa banyak orang tidak mau bersyukur? Karena salah satu tipu daya syaitan kepada kita, Kepada manusia, Membuat manusia sedikit sekali bersyukur. Jadi kalau orang tidak bersyukur, Sesungguhnya mengikuti tipu daya syaitan. Terima kasih telah menonton!